Pada akhirnya, Gibran akan menjadi cawapres yang sangat istimewa. Mungkin cuma satu-satunya di Indonesia, di mana ada anak muda yang mau berkuasa tapi terhalang usia, dan kebetulan ada paman kesayangan, dan dalam waktu singkat pintu yang digembok berhasil dibuka, dan dia dalam hitungan hari langsung dideklarasikan sebagai cawapres. Luar biasa sekali. Ini ibarat ada anak remaja yang terhalang usia untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Tapi kemudian dibuatlah aturan tambahan, yaitu asalkan pernah mengendarai mobil. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Ketika Gibran nekat menjemput rejeki sebagai cawapres Prabowo berkat kemurahan hati dari Mahkamah Konstitusi, publik sudah mulai ribut-ribut. Dengan gampangnya seorang anak presiden dari jabatan wali kota yang hanya 2-3 tahun, lalu melompat sampai cawapres karena Mahkamah Konstitusi mengizinkan gugatan yang menguntungkan Gibran. Emosi publik langsung mendidih. Mereka kesal, kecewa, marah. Kenapa Gibran bisa menjadi cawapres? Seolah gampang mendapatkan itu semua, apalagi lewat paman kesayangan. Ketika Gibran resmi menjadi cawapres Prabowo, riak-riak penolakan semakin meluas. Buktinya, menurut hasil survei, ada sebanyak 60,7 persen responden yang menyebut majunya Gibran sebagai cawapres adalah bentuk dinasti politik. Hanya 24,7 persen yang menjawab itu bukan dinasti politik. 14,6 persen sisanya masih bingung dan tidak tahu. Banyak yang masih mati-matian membela Gibran. Mereka tanya, apa sih dinasti politik itu? Gibran terpilih jadi wali kota karena kehendak rakyat. Sekarang dia menjadi cawapres karena kehendak rakyat. Saya melihat banyak orang berusaha memutar balikkan fokus ke arah yang berbeda. Masalah utama yang diributkan banyak orang adalah mahkamah konstitusi yang meloloskan syarat usia capres-cawapres dan Gibran langsung menyambut peluang itu. Semua itu bukan terjadi secara spontan dan kebetulan. Semua ini tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat. Ini sudah dipikirkan sejak lama. Kalau ada paman di mahkamah konstitusi, lalu keponakannya langsung terjun jadi cawapres hanya dalam beberapa hari setelah putusan, itu namanya apa? Mungkin bukan dinasti politik, tapi lebih cocok memuluskan langkah Gibran. Tapi apa bedanya ya? Sama atau beda itu bukan masalah. Yang penting ada peran mahkamah konstitusi yang menjadikan situasi politik jadi hancur sekarang ini. Wajar kalau masyarakat percaya, ini adalah bentuk dari dinasti politik. Seandainya ketua MK bukan paman Gibran, memang bakar ribut juga, tapi tidak akan bising seperti sekarang ini. Ini adalah alarm buat Gibran. Ini adalah permulaan yang jelek. Kesan pertama begitu negatif. Start awal Gibran sudah dihujat banyak orang. Bagaimana nanti ke depan? Yang paling pusing adalah Prabowo. Ada rumor yang menyebut Prabowo lebih memilih Eric Thohir untuk posisi cawapres. Tapi karena satu atau beberapa alasan, Gibran yang terpilih. Dengan hasil survei yang jelek, Gibran otomatis menjadi sebuah beban berat bagi Prabowo yang sudah tua dan kelelahan. Prabowo sudah banyak belajar dari dua pil pres sebelumnya. Sosok cawapres sangat berpengaruh. Awalnya memang tertarik dengan Gibran. Tapi karena sentimen negatif yang masif, Prabowo jadi ragu. Gibran yang dulunya diminati akhirnya jadi beban. Kalau Prabowo tergerus oleh Gibran, itu bukan hal yang aneh lagi. Selain hasil survei, ada juga indeks harga saham gabungan atau IHSG yang pada hari Senin pagi lalu turun cukup dalam, yaitu 109 poin atau 1,6 persen. Ada praktisi yang bilang ini akibat konflik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak dan memicu inflasi di mana The Fed di Amerika menahan suku bunga yang tinggi dalam waktu lebih lama. Tapi ada juga praktisi lain yang yakin IHSG terpengaruh oleh pengumuman Gibran sebagai cawapres Prabowo. Pasar lebih memilih membatasi transaksi untuk melihat gagasan pasangan capres-cawapres yang paling realistis. Jauh sebelum itu, media-media asing sudah menyoroti Gibran. Mereka rata-rata mengatakan apa yang terjadi pada Gibran adalah bentuk nepotisme. Manuver belak-belakan membangun dinasti politik akan merusak proses demokrasi. Oh iya, ada satu lagi hal yang perlu kalian tahu. Nepotisme adalah suatu kegiatan memanfaatkan kedudukan ataupun posisinya untuk lebih memprioritaskan keluarganya di atas kepentingan umum. Tapi, tahu nggak kalau kata nepotisme itu berasal dari bahasa latin? Kata ini berasal dari kata nepos yang artinya keponakan. Dan kebetulan sekali ketua MK punya keponakan bernama Gibran. Apakah ini dinasti politik atau nepotisme? Silahkan kalian pikirkan sendiri. Lagian ini bukan saya yang ngomong. Publik yang menilai ini adalah dinasti politik dan media asing bilang ini nepotisme. Mungkin ini yang disebut dengan karma instan. Manuver yang terlalu belak-belakan dari Gibran langsung berbuah survei yang jelek dan pasar modal bereaksi negatif. Sebenarnya, kalau Gibran melakukan ini puluhan tahun lalu, di saat teknologi belum secanggih sekarang dan internet belum ada, mungkin orang-orang tidak akan tahu. Satu Indonesia tidak akan sehepoh ini. Informasi masih susah diakses. Tapi sekarang zamannya teknologi super cepat. Zaman sekarang ini, siapa yang kentut? Semua orang langsung tahu detik itu juga. Beberapa menit kemudian langsung menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu dalam waktu lama. Rekam jejak dan jejak digital mudah dikorek habis-habisan. Makanya Gibran jadi sasaran empuk karena dulu pernah bilang tidak tertarik terjung ke politik, politik bukan bidangnya, lebih fokus ke bisnis, kemudian mengaku tegak lurus dengan partai, membantah mau jadi cawapres, membantah bikin SKCK, tapi ternyata semua itu cuma lip service. Semua itu karena informasi masa lalu gampang dikorek. jejak digital mudah dicari. Inilah kesalahan Gibran yang merasa masyarakat masih gampang dibohongi. Pada akhirnya, Gibran akan menjadi cawapres yang sangat istimewa. Mungkin cuma satu-satunya di Indonesia, di mana ada anak muda yang mau berkuasa, tapi terhalang usia, dan kebetulan ada paman kesayangan, dan dalam waktu singkat, pintu yang digembok berhasil dibuka. dan dia dalam hitungan hari langsung dideklarasikan sebagai cawapres. Luar biasa sekali. Ini ibarat ada anak remaja yang terhalang usia untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Tapi kemudian dibuatlah aturan tambahan yaitu asalkan pernah mengendarai mobil. Jadilah anak itu mendapatkan SIM. Atau seorang pemain sepak bola terkenal. Anaknya mau jadi pemain bola, tapi usianya masih 15 tahun. Karena bapaknya pemain terkenal, dia paksa anaknya dimasukkan ke timnas U23. Saya mau tanya, apakah contoh tadi masuk akal? Sesuatu yang terlalu dipaksakan adalah tidak baik. Apalagi sampai mengutak atik dan menambah aturan tambahan demi meloloskan satu orang. Ini bisa kacau. Di masa depan, orang-orang haus kekuasaan bisa mengubah aturan demi ambisi pribadi. Entah mau jadi apa negara ini. Mungkin terserah mereka saja. Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati!